oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel belajar arsitektur kali ini di ruang sharing saya Bona Priastomo sedang berada di sebuah studio yaitu berada di kota Yogyakarta studionya bernama MOM pemiliknya adalah beliau ini yaitu Bapak atau Mas atau Mas beliau namanya Mas Mario Mario Andretti beliau ini adalah pemilik dari studio MOM ini nanti kita berkenalan kemudian ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan beliau nya karena dari studio MOM atau Mas Mario ini mempunyai proyek-proyek yang khusus Mas ya sebenarnya ya lebih kebanyakan rumah sakit ya Oke spesialis di rumah sakit teman-teman jadi untuk teman-teman yang nanti apa ingin berpraktek baik yang sudah lulus maupun yang baru mau lulus dan ingin berpraktek di bidang rumah sakit bisa menyimak video ini bisa belajar dari beliau nya oke Mas Mario apa kabar baik Mas siap Oke lagi sih Bu apa ini sekarang ini kita ya tadi karena fokusnya di proyek rumah sakit kan jadi memang di setahun dua tahun ini proyek rumah sakit itu ya lagi-lagi lumayan tumbuh ya Oh kalau kita tarik mundur itu sebetulnya start dari covid itu jadi dari covid itu kan semua bisnis itu itu kan pada ya tiarap lah ya oke nah kebetulan kalau yang rumah sakit ini mereka tuh reboundnya lebih cepat jadi waktu pas kita covid itu kan kalau nggak salah masuk Indonesia tuh Maret 2020 ya ya sekitar itu jadi memang saya tuh punya ketertarikan itu di apa memang kita arsitek gitu cuman saya tuh memang rada rada lebih mulik ke sisi bisnisnya juga jadi semenjak apalagi semenjak saya resign 2021 dari dulu saya kerja di konsultan di Jogja tuh dari apa namanya PT GRS ya memang spesialis juga di rumah sakit nah semenjak saya resign 2021 April itu saya pengen lebih mulik bisnisnya juga jadi dulu waktu pas kita masih di garis proyek yang optimalnya lebih banyak rumah sakit ya cuman saya nggak terlalu mulik ke sisi bisnisnya jadi cuman udah fokusnya ngedesain ngedesain bangunannya seperti ini dalamnya kayak apa gitu nah semenjak saya resign itu saya lebih tertarik ke apa ngulik sisi bisnisnya jadi tiap kali ketemu klien itu ya saya tanya-tanya dok omsetnya berapa masing berapa sekarang perbulan gitu-gitu jadi kita lebih apa ya saya juga bisa sharing juga data itu ke klien kita yang lain supaya mereka bisa saling tukar pikiran juga nah kalau kita flashback tadi di covid itu memang di Maret 2020 itu saya ya iseng aja sambil nanyain ke direktur ke owner-owner apa rumah sakit itu kan dok gimana kabarnya sehat semua oke oke nah habis itu saya nanya dok gimana nih pasien berkurang gak omset berapa nah kalau saya ambil apa rata-ratanya waktu itu drop sih mereka dari misalkan omset itu kita persentase 100% ya misalkan 1 bulan dia omset 5-10 miliar gitu ya itu rata-rata turun sampai sisa hanya 30% ya jadi dropnya jauh-jauh jadi memang di 6 bulan pertama itu ada bahkan klien kita yang cerita sampai dia harus PHK pasien apa staffnya juga ya perawat gitu ya karena pasien waktu itu drop banget karena psikologisnya kan mereka berusaha nahan diri untuk gak ke rumah sakit ya karena dia maksudnya itu ya kayak sarang macan ya terus cuman gak tau gimana tuh mulai bulan November-Desember ya itu kalau kita lihat semua bisnis itu kan masih diarap semua maksudnya makin malah makin parah ya waktu itu ya mall segala macem hotel terutama nah terus saya bisa nanya lagi ke para direktur dan owner dan itu ternyata malah berita baiknya mereka tuh secara bisnis udah mulai rebound jadi mungkin di sekitar yang tadinya sisanya 30% mereka udah bisa naik sampai di 60-70% cepat juga ya cepat cepat ya bahkan di setelah saya resign terus saya aktif nanya lagi kabarnya gini-gini itu di tengah 2021 itu malah beberapa omsetnya lebih naik dari sebelum covid mas jadi kalau covid itu sebelum covid itu 100% ya dia naik sampai 100-120-130% jadi ada income mereka tuh naik 20-30% sebelum dia covid itu kenapa kok bisa ya nah kalau kita lihat gini jadi orang kan nahan untuk gak ke rumah sakit nah cuman pada akhirnya gak ada pilihan kan ya begitu sakitnya harus ya mungkin sakitnya ini udah gak bisa ketahan lagi akhirnya setelah setahun itu berangsur-angsur ya udah normal lagi tinggal perilaku pasien aja kan terus SOP di rumah saya dulu oke nah cuman ada satu lagi sih sebetulnya yang pemicunya lagi itu kebijakan pemerintah ya dengan mereka kasih kebijakan saya lupa ya kalau gak salah pasien itu ya nah itu membuat si apa rumah sakit juga merasa nyaman gitu menerima pasien-pasien ini dan bisa olah ya sebenernya ada plus minusnya ya di era itu cuman akhirnya rumah sakit gak nganggep lagi pasien itu sebagai sesuatu yang menakutkan tapi ya ya tadi ya balik lagi ya maksudnya rumah sakit itu kan juga sebagai unit bisnis ya mereka juga harus hitung-hitungan kan supaya mereka bisa survive ngejalanin bisnisnya akhirnya ya mereka nganggep ini udah lagi gak jadi sebagai sesuatu yang menakutkan tapi malah menguntungkan dan itu di angka-angkanya memang terjawab jadi ya banyak klien-klien kita ya sebenernya sih mayoritas rumah sakit di Indonesia sebetulnya pas era covid itu bisa mendapat keuntungan yang melebihi daripada sebelum itu hmm terutama dari penerimaan pasien covid itu hmm bahkan ada beberapa klien kita tuh yang sampai wah kayaknya kalau gak ada covid saya gak pernah ngebayang rumah sakit saya bisa dapat income segini besarnya gitu malah ada keuntungan dari adanya covid ya iya nah terus akhirnya di 2022 awal ya saya membahasakannya dia kayak ya panen ya dalam tanda covid ya jadi mereka punya punya dana yang gede di tabungan mereka yang akhirnya sekarang mereka alokasikan buat pengembangan makanya di 2022 2023 tahun ini 3 tahun ini ya rumah sakit itu rata-rata melakukan pengembangan dengan pembangunan apa gedung baru atau sekedar inovasi karena tadi dana-dana yang dari covid itu ya lumayan sih buat mereka untuk ini jadi ya dari situ kita mulai yang tadinya saya resign pengennya fokus di proyek rumah tinggal aja karena sebelumnya kita banyak rumah tinggal juga cuman akhirnya setelah oh dapet kelain rumah sakit lagi rumah sakit yaudah akhirnya saya malah yaudah sekarang malah kita declare kita gak terima proyek rumah tinggal lagi ini udah setahun ini kita hanya fokus di rumah sakit aja hmm jadi kita bener-bener hanya ngelayanin misalkan ada calon klien hubungin kalau dia selain rumah sakit ya non sehu kita tolak kita arahkan ke rekanan kita yang lain oke oke oh iya jadi awalnya ke awalnya itu sebenarnya ada juga desain yang rumah tinggal ya selain rumah sakit ya tapi dalam perjalanannya lebih banyak ke rumah sakit dan sekarang sudah ya menolak untuk yang selain rumah sakit untuk di studio kita sekarang gitu hmm karena kan basicnya kan saya dari 2009 itu eh berarti sampai 2021 12 tahun ya ya kayak dua kaki gitu kan mas digeres sama kerjaan pribadi hmm nah yang digereskan mayoritas memang rumah sakit rumah sakit nah sementara yang pribadi memang saya khususkan di rumah tinggal hmm karena saya bisa ketemu kliennya kan hanya di Sabtu Minggu hmm yang kira-kira memungkinkan ketemu klien Sabtu Minggu ya rumah tinggal kalau saya nerima apa apa klien yang rumah sakit atau hotel kan mesti dia tuntutannya ya apapun dia mau ketemu harus bisa gitu sedangkan saya masih apa office hour di GRS kan Senin sampai Jumat pagi sampai sore sebenarnya alasannya itu terus pas resign tuh saya mulai kayak ah kayaknya capek ngerja rumah sakit sulit kan karena emang lebih rumit gitu ngedesainnya cuman ya tapi ternyata makin kesini saya juga ngeliat makin kita keliling ke daerah itu makin banyak pemilik rumah sakit tuh yang sebetulnya butuh bantuan arsitek ya untuk ngedesainnya terutama yang spesialis disitu karena banyak kita temukan rumah sakit di daerah itu ya udah investasinya mahal dia habis miliaran untuk ngebangun tapi gedungnya tuh salah gitu salah sirkulasi paling sepele aja kayak misal kita kalo dia gak mau ada satu gedung di Sulawesi Utara di Manado itu ya bayangin aja rumah sakitnya 4 lantai gedungnya ada rawat inap diatas gitu kelirunya langsung double lagi yang satu disitu ada lift liftnya bednya gak cukup aduh jadi dia beli bed bednya yang kecil oke nah masa pake kursi roda semua gak mungkin kedua dia bikin ram tapi ramnya kemiringannya kayak ram mobil oh padahal kan kalo di Permenkes udah ada aturannya semua misal kemiringan harus 1 banding 12 jadi ramnya buat naikin bed juga gak bisa terus liftnya juga gak cukup cukup buat bed akhirnya gedung itu dari mulai terbangun sampai dulu berapa ya sekitar 3-4 tahun kemudian kita kesana itu gak pernah dipake lantai 2-3-4 gak ada perubahan atau apa gitu gak ada karena itu juga proyek rumah sakit pemerintah kan jadi mereka agak takut nah contoh-contoh itu sih yang akhirnya kita bikin kayaknya selagi kita masih bisa ngelayanin rumah sakit ini ya kita mau fokus kesitu oh dan tadi sih akhirnya saya juga mikir di daerah itu bukan berarti kan mayoritas pemiliknya dokter ya dokter-dokter ini nunsew sebetulnya kebanyakan mereka itu kan dokter spesialis yang sekolahnya di kota-kota besar oke jadi kalo saya bilang secara desain sebetulnya mereka melek desain lah seharusnya ya iya jadi mereka tuh kalo kita ke daerah tuh memang rumah sakit ini kadang misalnya bangunan lama terus ya gak oke lah ya kita lihat interiornya bangunannya fisiknya gitu cuman bukan berarti dia bikin gitu karena dia apa maunya hanya seperti itu tapi memang gak ada yang ngebantu oke arsiteknya yang punya pengalaman atau ini yang bisa bikin bangunannya bagus sesuai standar dan secara estetik juga menarik gitu tapi tadi balik lagi kalo kita tanya beliannya tau gak sih rumah sakitnya tau banget tau banget ya mereka kan juga ke luar negeri gitu ya ke singapur kemana obatnya juga mereka kadang juga disana jadi hal-hal itu sih yang bikin kita kayak ya kita harus coba lebih ini sih makanya secara segmentasi pasarnya mungkin bedanya disitu kalo kita dengan misalkan tempat saya dulu di PT GRS kalo di GRS kan mungkin segmentasi pasarnya lebih ke rumah sakit yang skala besar kalo kita malah pengennya lebih ngelayanin yang apa menengah atau lebih kecil gitu jadi dokter-dokter yang baru misalkan dia punya klinik dia baru mau naik jadi rumah sakit nah itu kita lebih suka nemenin yang itu sih nah tadi disampaikan memang dari terutama di wilayah-wilayah ini ya belum banyak yang membantu artinya mungkin belum ada arsitek yang bisa mendesain itu nah apakah ada persyaratan khusus untuk seorang arsitek mendesain bangunan rumah sakit sebenernya secara regulasinya gak ada setahu maksudnya regulasi administrasi itu gak ada soalnya kita juga kan skala gak ada kan arsitek khusus rumah sakit gitu gak gak ada lebih ke pengalaman sama sebetulnya ya itu tadi kita butuh arsitek yang mau apa ya mau lebih ekstra untuk pelajarin si desain bangunan rumah sakit karena yang sering terjadi di daerah itu menurut saya ketemunya sama kontraktor-kontraktor yang begitu ketemu dokter cuma ngeliat ini proyek ini uang jadi kan yaudah waton jadi aja jadi proyek gitu kan tapi kurang apa ya sensibilitas mengenai desainnya itunya dia kurang nah itu yang sebetulnya butuh banget sih makanya kita proyek tuh yang ber90%nya di luar Jogja maksudku itu kan menandakan bahwa kebutuhan itu tinggi ya di luar Jogja dan yang sejauh ini yang aku tahu fokus di rumah sakit itu kan ya pertama PT GRS yang udah skala nasional terus ada lagi Pandu dari Bandung terus adalah satu lagi tuh medisain itu dari Semarang tiga ini sih kayaknya yang lumayan baru itu ya se-Indonesia iya padahal maksudku ya tergantung kita ngeliatnya ya point of view nya dari sisi apa nih dari sisi potensi proyeknya atau apanya tapi dari pengalaman gue ya ini bang masih banyak banget masih iya oh iya terus aku juga mikir kalau dulu aku akhirnya fokus ke rumah tinggal ya kita aja di Jogja kan kampus banyak ya lulusan arsitektur itu banyak ya ya nanti rumah tinggal itu makin kesini aku makin ngerasa kayak jenuh sih mas betul jenuhnya gini yang bisa menikmati arsitekturnya itu hanya pemilik aja sama keluarganya tapi kalau rumah sakit ini tuh ya menurutku impact nya itu bisa lebih gede ya maksudnya kita bisa bikin sesuatu yang ya bayangin aja misal satu rumah sakit misal kalau kayak disini ya kayak RSA UGM misal untuk kapasitas misal 200 bed berarti kan ada 200 orang yang bisa manfaatin itu di luar belum misal dia pasien sebulan itu misal bisa 10 ribu pasien gitu yang merawat jalan ya klinik gitu jadi kan ada belasan ribu orang yang bisa manfaatin iya nah itu yang pengen kita coba lebih ya goalnya ini sih sebetulnya pemerintah itu kan punya program BPJS nah mayoritas manusia Indonesia ini akan ber BPJS kan iya bahkan sekarang mungkin udah aku gak tau ya angka yang mungkin udah di atas 100 juta orang yang bener-bener udah ini di BPJS nah itu aku ngebayangin tuh kayak kita bikin rumah buat kita kan mas karena suatu saat kita semua akan ber BPJS iya jadi kalau ngebayangin kalau semua rumah sakit itu fasilitasnya bagus misal kita lagi mudik kayak Sebondan atau aku ke Palembang atau ke Lampung kan begitu kita sakit disana kalau rumah sakit disananya bagus semua kan ya kita ikut nikmati juga kan gitu karena makin kesini tuh gak gak ini lagi ya maksudnya pemikiran bahwa rumah sakit yang menerima BPJS itu selalu rumah sakit tua atau yang oke ya sekarang kita malah justru beberapa proyek kita rumah sakitnya memang menerima BPJS tapi secara fisik oh enggak dia bener-bener maksudnya yang menengah ke atas juga banyak gitu secara baik desainnya sampai ke material jadi kesadaran owner itu untuk bisa bikin bangunannya bagus terus itu udah makin tinggi terus malah tadi yang dulu mindsetnya BPJS itu merugikan rumah sakit sekarang enggak mas jadi sebenarnya gimana sih yang BPJS jadi sekarang tuh gini karena tadi gue bilang ya BPJS itu kan makin besar jadi kalau kita ibaratin kue kuenya ini makin gede kuenya makin gede akhirnya mereka tuh udah kayak si marketnya kesehatan ini udah makin besar dan tinggal kita aja mau ambil kuenya apa enggak itu yang dilakukan rumah sakit jadi sekarang itu mereka kejarnya lebih ke volume volume jadi misal aku contoh ya ada satu proyekku di Bekasi nah dia rumah sakitnya itu 280 bed jadi tipe B nah itu dia sebulan itu omsetnya tuh udah bisa sampai di angka 19-20 miliar nah dengan 60% pasien BPJS 60% oke tapi kalau kita lihat angkanya memang angka tuh gede sih mas maksudnya 60% itu kan berarti sekitar 11 miliar sendiri dari angka 20 sebulan jadi gak bisa diremehin lagi nah dari total income nya yang 19-20 itu dia bisa dapat margin tuh sekitar 13% oke lumayan gak? sebulan sebulan dia punya 3 rumah sakit jadi maksud gue memang kalau kita lihat wah untungnya lumayan ya angkanya iya cuman sebetulnya kalau kita ban bisnis lain marginnya gak gede tapi dia bisa survive nah itu yang yang apa tadi dia harus ngejar volume supaya si rumah sakitnya dia bisa survive oh dan aku kalau dulu kan pertama kali ngerjain rumah sakit tuh kayak ngebayang kok rumah sakit tuh harusnya sosial ya iya image nya kan gitu ya kalau rumah sakit untung tuh kok kayaknya gak pas gitu ya tapi makin kesini gak juga mas maksudnya gini rumah sakit itu malah aku berpikir sekarang harus untung supaya apa? supaya dia bisa punya income yang gede tabungan yang besar supaya dia bisa manfaatin uang ini buat invest untuk memperbaiki semuanya mulai dari fisik bangunannya sampai ke alkesnya jadi kalau misalkan dulu rumah sakitnya bednya besi besi iya sih gila gitu ya nah kalau dia punya uang lebih banyak dia udah mulai mikir nih wah kayaknya bednya udah jadul nih nah aku berharapnya gitu sih nah tugasku sekarang sebagai seorang arsitek gak cuman hanya mikirin bangunannya bagus dan sesuai standar tapi ya itu aku juga coba tadi pelajarin dari bisnis model bisnisnya jadi aku bisa kasih income dok klien saya yang di Bandung ini lagi banyak membangin Rehap Medi karena kalau setelah kita pelajarin ini dibandingkan tarif BPJSnya itu marginnya masih lumayan wah gitu pak iya dan pasiennya kan banyak nih makinnya sih dan income nya itu mingguan karena orang yang di fisioterapi itu kayak cuci darah mas seringguh sekali kan rutin itu kan jadi kayak apa ya kayak fixed income nya dia kan kayak bulanan gitu kan dia langsung ke banyak oh sebulan dari pasien ini saya bisa dapet segini iya 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 nah itu itu sih yang akhirnya kita coba ini kan ke mereka sih bahwa anda harus bisa ngulik pentarifan BPJS itu terus nanti dibalikin lagi ke layanan apa yang harusnya anda tambah dan perbaiki nah itu yang kita coba bantu mereka disitu oke kalau ditarik ke belakang tadi lebih kepada ke pengalaman dan ini ya kemampuan sebenarnya untuk untuk mendesain itu ya nah pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat rumah sakit ini menjadi sesuatu yang khusus dalam desain sehingga belum banyak yang bergerak di spesialis itu apakah ada sesuatu yang khusus atau gimana aku tanya balik Mas Bonan misalnya rumah sakit nih mau desain gitu ngubungin Mas Bonan langsung mau gak handle sendirian enggak enggak kan ya itu kan berarti ada sebuah aku gak ngerti ya imagenya atau ininya yang bikin kita sesama arsitek tuh kayak kayak nanti dulu deh kalau rumah sakit beda kan kalau misalnya ujung dulu gitu Mas Bonan saya mau bikin hotel nih nah pilih mana beda ya maksudnya ada 2 client gitu ada hotel ada rumah sakit pilih mana kalau Mas Bonan ya hotel dulu hotel dulu jadi menurutku itu yang yang terjadi di kita jadi memang rumah sakit itu dianggap ngedesainnya tuh kayak apa ya nah kalau Mas Bonan sendiri kenapa yang hotel kenapa belum rumah sakit ya karena belum tau soal itu berarti kan ada sesuatu yang bikin Mas Bonan ragu kan masih belum berani nah berani itu kan biasanya kalau ku tarik ininya rata-rata itu temen-temen tuh lebih kekhawatir terhadap standarisasi nya betul dan memang ku akuin emang iya sih setelah nyemplung belasan tahun disana tuh emang kayak susah banget ya gitu sebenernya gini dasarnya itu dari dari apa ya dari pemerintah juga sih jadi jadi dulu aku pernah ini Mas nemuin ada buku standarisasi ngedesain rumah sakit dari pemerintahnya Australia dan itu detail banget Mas oke jadi misalkan gini ya area IGD gitu ya IGD itu ada ruang tindakan ada ruang apa ponek ada ruang dekontaminasi itu tuh ada detailnya Mas gambarnya tuh satu lembar itu ya ini ruang ini dan bentuknya dena 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 dan potongan kan enak banget ya kita ngikutin Indonesia tuh gak ada Indonesia belum ya kayak gitu Cuman sekarang mereka udah mulai ada apa kayak standarisasi nya tapi sifatnya dia belum sampe ngeluarin gambar tapi hanya bruta kayak teks aja lantainya harus ini ukurannya segini kayak semacam RKS ya tapi terjemahannya kan jadi kayak bisa kemana-mana ya iya 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 betul itu memang kelemahannya di kita makanya banyak aksi tank yang akhirnya image nya itu pertama begitu suruh desain rumah sakit itu lebih ke ribet nya dulu kan kayaknya ribet nah susah deh gitu kan itu yang memang terapuin jadi PR-nya pemerintah juga sih buat itu. Padahal tadi kebutuhan kita untuk desain rumah sakit itu sangat besar, dan apalagi tadi dengan pertumbuhan bisnisnya healthcare ini kan, terutama tadi uangnya BPJS aja yang segede gitu seberapa triliun. Jadi menurut gue emang-emang gak boleh dispelein lagi sih. Nah, cuman untuk bikin rumah sakit yang baik tadi memang PR-nya itu tadi, kita gak ada kayak standarisasi yang bener-bener detail banget ya, yang bisa bantu para arsitek itu untuk berani untuk ambil itu gitu. Makanya akhirnya lebih banyak ya kayak Mas Bundan misalnya, akhirnya jauh aku ditemenin nih. Akhirnya banyaknya gitu kan. Padahal yang mau gimana juga, kita juga pasti ada batasan juga kan. Padahal jumlah rumah sakit mungkin di kita udah, di Indonesia sendiri mungkin udah berapa ribu aku juga gak terlalu paham ininya. Intinya kedepannya memang kita harus bisa bikin entah itu aturan atau standarisasi yang bikin si arsitek ini lebih punya, sebenarnya guideline aja sih Mas. Gimana caranya ngedesain rumah sakit itu dari nol gitu. Paling-paling yang basic lah, bikin klinik aja gitu. Iya, mulai dari situ. Karena sebetulnya dalam perjalanannya kan kita bisa juga survei kan ke misal rumah sakit lain atau Belajar dulu ibaratnya ya. Atau ke lainnya misal udah ada rumah sakit existingnya undang-undang kita, ya kita tinggal ikut tinggal aja ya. Lihat aja barang existingnya. Nah tinggal kita tanya, ini yang udah ada kurangnya apa gitu kan. Tinggal gitu aja kan. Nah kelebihan arsitek yang kayak aku yang udah memang udah lama spesialisasi di rumah sakit mereka tanpa bilang Mas, ini kurangnya ini. Aku langsung bilang begitu survei dok, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Udah langsung tau ya. Bahkan kalau dia bilang Pak Marew misalkan ini kita bikin gini bisa, tapi siap-siap nanti dananya investasinya segini punya nggak? Kalau nggak punya nah kita bisa kalau aku bisa ngasih usulan yang lain gitu. Misalkan gini ya paling sederhana itu kayak ruang operasi. Jadi kalau kita di operasi itu kan ada ruangan tuh ruang steril. Itu ruang OK atau ruang operasi namanya ruang bedah. Itu tuh kalau ngikutin standar permain kesnya Mas AC-nya itu standar S&I-nya itu kita nyebutnya ISO 6. Satu ruang operasi itu satu AC-nya itu harganya 1 miliar gitu. Oke. Nah pertanyaan gue kan kalau mungkin kalau di Jogja ya kita minta ke Jih atau Pantirapi ya menurutku atau Sarjito gitu ya. pasti mampu dia bikin itu. Karena income-nya udah gede. Tapi kalau misalkan kita ke daerah Gunung Kidul atau ke Wonosari ada rumah sakit kecil. Kita minta dia ngikutin standar gitu kan nggak mungkin. Ya dia bikin satu OCA hasilnya aja satu miliar. Sedangkan mungkin omset dia per bulan baru di angka satu setengah atau dua miliar gitu. Itu kan bahkan misalkan owner-nya mau ya kadang ada juga orang gitu udah pak saya yang pakai uang saya pribadi dia bayar gitu. Pertanyaan berikutnya dengan AC sekualitas itu operasional cost-nya kan juga tiga. Listriknya gede maintenance-nya besar. Itu biasanya malah membebani rumah sakitnya. Akhirnya bukannya jadi untung malah rugi. Karena income-nya belum bisa sesuai dengan biaya si penambahan AC OCA itu. Nah yang gitu-gitu yang aku akhirnya harus dok kalau misalnya dokter sekarang mau bikin gini nah minusnya disini-disini. Mereka juga akhirnya mikir kan wah pak kalau gitu nanti gak sesuai standar. Nah sekarang dokter punya OCA cuma AC kayak masih boleh kan. Iya ya bertahap aja dok gak apa-apa bikin gini nanti kalau dokter pasien makin banyak income-nya makin gede nah dokter udah tau kan harus ngingkatin di mana biayanya berapa yaudah dokter baru bisa eksekusi itu. Oke nah kalau yang tadi kan barusan yang ruang operasi itu ada pakai AC split biasa kemudian ada yang pakai yang AC 1 miliar itu sebenarnya standarnya batas batas toleransinya seperti apa sih? Itu itu mas PR-nya itu disitu jadi jadi si permenkesnya itu udah bikin oh standarnya harus gini tapi penerapan di lapangannya nah itu gimana ya? berandai ke ragam kalau dia mau apa keras bisa kan wah pokoknya kalau AC-nya gak gini ruangnya gak bisa dipakai atau izin operasinya gak boleh nah cuman dalam prakteknya masih diboleh-bolehin jadi kan kayak gimana ya standarisasinya jadi gak baku kan jadi kayak ya mau bikin gini boleh ya juga masih diizini nah makanya sebenarnya aku mikirnya sih memang suatu saat Indonesia itu harus punya standarisasi yang dia gak bisa bisa kukul rata gitu jadi misalkan gini mungkin dibedain dari tipe kelasnya ya misalkan kalau dia udah di atas 200 bed kan kita udah kebayang oh dia kalau udah mampu 200 bed ya income-nya pasti gede kan jadi standarnya harus gini ruang pokoknya nah kalau yang masih kecil-kecil rumah sakit ibu anak ya mungkin ruang bedahnya ya gak harus segede gitu kualitasnya gitu jadi mereka bisa sesuai standar juga jadi standarisasinya tadi masih masih apa ya belum belum di apa ya dipisah secara grid belum ada ya karena kan kebetulan kayak kalau gak salah dulu saya sempat ini ya masih ya ada yang nanya tentang rumah sakit terus saya kontaknya dengan dulu waktu itu memang itu tadi saya masih belum berani untuk itu belum tahu standar dan sebagainya nah kalau misalnya ternyata grid-grid tadi sudah ada kemudian standarisasi tadi sudah ada berarti siapapun arsitek sebenarnya berpotensi ya untuk bisa membuat itu ya sangat sangat ya oke sebenarnya kalau tadi disebutkan cuma ada beberapa yang concern disitu kan artinya bayangkan wilayah Indonesia yang segini besar itu berarti kan masih butuh banget jangan kan yang di jangan kan yang di pelosok mungkin ya yang di kota aja seperti itu ya saya kan punya bapak yang sudah menjadi pasien jadi saya di Jogja ini sudah menyambangi berbagai rumah sakit sudah langganan lah gitu kan ibaratnya memang ada beberapa hal yang yang menurut saya ya secara secara saya sebagai pengunjung dan membawa pasien disitu ada yang kok gini sih kok gitu padahal kalau menurut saya rumah sakitnya cukup cukup apa ya terpandang lah di kota yang hal-hal seperti itu ada evaluasi macam kalau kampus ada akreditasi ulang ada gak sih di rumah sakit ada jadi mereka itu kan sepemamanya gini ada akreditasi terus juga dia ada rutin perpanjang operasional juga izin operasional juga nah di momen-momen itu mereka harus bisa apa ya perbaikin apa yang mereka punya sekarang jadi gak hanya fisiknya mas malah kadang akreditasi itu lebih ke SOP gitu-gitu tapi sebetulnya di akreditasi itu juga ada sih kayak catatan misalkan kayak tadi yang ruang bedah ini ruang bedahnya AC-nya masih ini ya cuman kayak lebih ditolerir gitu mas dibandingkan SOP-nya jadi kalau SOP SDM itu lebih ketat ini harus gini ya harus gini tapi kalau fisik bangunan kulihat selama ini kayak masih masih apa ya di nomor 2-kan lah jadi toleransinya masih tinggi apa karena impact-nya gak terlalu ini kepada pasien gimana ya di nomor 2-kan oke kita gini aja misal bedah gitu ya ya ini bercandaan doang tapi mungkin jadi gitu ya sebenarnya tujuan AC yang bagus itu mengurangi resiko bakterinya masuk ke dalam tubuh jadi tubuh kita dibelek kan nah itu bayangannya kalau sistem sirkulasi udaranya belum pakai yang kubilang tadi dengan dia ada apa HEPA filter medium filter segala macem itu kan untuk matiin si bakterinya itu kan ada potensi dibelek bakterinya malah masuk cuma ada namanya kan ini mas apa antibiotik oh ya jadi maksudku akhirnya dokter mengatas apa mengatasinya itu ya dengan itu dengan fisik bangunan yang masih menurut beliau-beliau belum sesuai standar tapi belum sesuai standar tapi masih bisa dipakai ya sebenarnya sebenarnya ya bukan berarti aku nakut-nakut cuman maksudnya tu sebenarnya udah puluhan tahun yang lalu juga tanpa AC pun juga tetap bisa ini cuman intinya ada usaha pemerintah untuk meningkatkan apa kualitas bangunan rumah sakit itu sendiri cuman memang pada apa pada akhirnya kan di lapangannya kan kemampuan rumah sakit itu ternyata beda-beda nah itu yang sebetulnya menurutku memang harusnya rumah sakit bisa ngikutin standar yang agak berbeda dari pemerintah misalkan tadi dengan sistem apa grading berdasarkan tipe tadi OOK-nya kalau yang tipe B tipe A harus kayak gini kalau yang tipe C gini jadi itu solutif gitu loh buat rumah sakit karena selama ini kan cuman nanti agar itu oh ini kurang ini ya kurang ini ya rumah sakit juga gak usah dibilang itu juga dia tahu gitu dan disuruh bikin mau gak AC-nya kayak gini mau nah masalah uangnya belum ada gitu baliknya kan gitu lagi maksudku gak bisa akhirnya maksain itu juga sedangkan mereka juga punya problem tadi dengan era BPJS ini mereka harus kejar volume pasien tapi dia juga harus bisa ngolah karena kan beda ya maksudnya pasien BPJS sama pasien umum nih pasien umum misalnya mas Bondan apa diduga misalkan diagnosisnya penyakit A gitu ya kita kan bayarnya kan kalau cuman di klinik ya disitu kalau lihat rinciannya kan ada biaya rumah sakit biaya dokter sama biaya obat gitu kan nah kalau BPJS kan kayak apapun penyakitnya yang misalkan penyakit itu dia kayak pagunya ya segitu mas tarif inasi bijis itu oh sudah ada pokoknya segitu iya dan itu masalahnya angkanya jauh lebih kecil daripada yang pasien umum makanya mereka jadi harus ngakalin kan oh obatnya berarti saya harus cari yang jenerik gak bisa saya pakai yang ini karena yang disini mas Bondan bayar obat 400 ribu yang disini mungkin hanya 50 ribu gitu kan jatahnya itu saya ngalami bener dokternya juga sama dokternya dulu kan awal-awal kayak saya dengan pasien umum saya bisa dapat sekali konsul itu misalkan 125 ribu begitu karena di BPJS kan misalkan hanya mungkin 30 ribu 40 ribu gitu kan itu kan juga degradasinya kan jauh kan keikhlasan mereka buat nerima itu kan juga gak gampang ya itu berat buat mereka kan jadi hal-hal itu yang sekarang sebetulnya udah mulai teratasi dan udah apa ya udah bisa dicari jalan tengahnya makanya kadang balik ke sana tadi ya rumah sakit akhirnya harus bener-bener bisa ngolah tarif inasi bijis yang BPJS itu supaya mereka bisa masih bisa dapat keuntungan masih bisa dapat margin yang itu mereka bisa apa buat kumpulin buat pengembangan rumah sakit berikutnya gitu ya sementara sementara tadi disebutkan bahwa dari semua omset yang diterima 60% dari BPJS tergantung rumah sakit bahkan ada yang 90% itu banyak mas klien sekarang makanya mas bonan paling gampang kalau pernah merhatiin rumah sakit bayangkara punya polri punya polisi se-indonesia itu kita kalau misalkan bandingin 10 tahun lalu sama sekarang itu jauh uang mas pasti di setiap provinsi itu dia udah lumayan gede karena ya kebantu BPJS sebetulnya dan itu hanya sebagai contoh gimana rumah sakit-rumah sakit yang dulu kita ingatnya kecil ya wah sekarang pengambang karena BPJS gitu karena dengan apalagi kan rumah sakit kecil itu ngolah uangnya lebih jago kan mas daripada misalnya non sewe misalnya yang gede dapet nih tarif segini kan udah biasa ngeliat uang gede uang kecil gini ini diapain ini yang mana cukup tapi kalau yang di daerah yang tarifnya biasa hanya kecil begitu dapet wah ini mah lumayan nih eh begitu dia nerima BPJS yang tadi pasiennya sebulan misal 100 orang gitu ya sehari cuman 3-4 atau begitu dia nerima BPJS jadi seribu gitu kan kan omsuitnya langsung gini nah itu yang bikin mereka akhirnya kayak wah bisa nih akhirnya dikumpul-kumpulin mereka beli tanah sebelah beli tanah sebelah bangun gedung bangun gedung akhirnya akhir-akhir ini kalau kita bisa lihat rumah sakit yang dulu kecil-kecil sekarang udah paling gak udah berkembang 2-3 kali meskipun sebenarnya tadi disebutkan bahwa apa ya yang dari BPJS itu lebih kecil ya daripada yang umum ya tapi mereka tetap masih bisa ya karena volume main di volume mainnya volume kuantitas akhirnya harus ngejar di situ rumah sakit nah kalau dari BPJS kan sekarang ini semua rumah sakit sudah menerima ya mas ya wajib gak sih sebenarnya itu jadi sekarang itu aturannya gini kalau dulu ya awal-awal tuh psikologisnya gini BPJS yang ya kayak mohon-mohon untuk rumah sakit kerjasama sama dia karena dulu kayak kuenya masih kecil terus kuah ini makin mau besar dan sekarang gede banget sekarang itu malah rumah sakit berusaha untuk kerjasama sama BPJS justru BPJS yang agak nolak-nolak udah kebalik jadi bahkan udah kerjasama pun sekarang mereka lebih ngerasa lebih super power ya jadi kalau dia bikin aturan yang sekarang lagi rame yang apa 12 kriteria rawat inap BPJS itu ya rumah sakit gak boleh toleransi atau apa nego-nego gitu pokoknya di 12 poin itu harus diikutin kalau enggak kerjasamanya bisa ditinggal ulang dan diterminat dan mereka gak mau rumah sakit kehilangan itu oke berarti memang lebih lebih berkuasa ya kalau sekarang iya sih secara ininya akhirnya ya tadi mereka kayak ya rumah sakit jadi kayak gak punya pilihan ya harus ngikutin mereka karena memang itu udah 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 kelihatan dari angka-angkanya memang hampir semua proyek kita itu mayoritas di atas 50% mas pasien BPJS itu dan itu setara dengan fixed cost-nya mereka selama satu bulan jadi kasarnya dia bisa dapat pasien 50-60% dari BPJS itu dia udah bisa nutup apa biaya bulanannya dia kan sisanya baru keuntungan sebenarnya kalau orang yang mau pikir mas kayaknya kok kayak menggiurkan kayak gitu ya dan memang masalah gini mas sekarang aku tanya mas bondan kalau misal nginep di hotel ada hotel yang baru 2 tahun jadi sama hotel yang 10 tahun jadi pilih nginep dimana dengan harga yang sama yang sudah terpercaya yang bagus ya ya tadi secara misalnya mas bondan liburan nih ke Palembang gitu kan ada hotel nih baru ya setahun 2 tahun lah jadi ya dengan bintang yang sama ini yang sama nah di lokasi itu ada 2 nih ada yang 2 tahun jadi ada yang hotelnya udah 10 tahun dibangun gitu lebih pilih nginep sama keluarga kondisinya lebih bagus yang baru ya yang baru yang baru kan itu kebalikannya rumah sakit jadi kalau hotel atau yang komersial gitu itu mesti mindsetnya kan makin dia baru kita makin tertarik buat nginep disitu penasaran gitu kan iya paling gak tuh semuanya lebih fresh gitu kan nah beda kalau hotelnya udah 10 tahun apalagi gak ada renovasi udah kebayang ya aja furnisher masih jati-jati nah kalau rumah sakit itu kebalikannya jadi dia investasi yang secara ininya tuh lebih panjang dan asal dia manajemennya gak aneh-aneh ya bagus-bagus aja maksudnya normal-normal aja harusnya makin tua rumah sakitnya itu kepercayaan pasiennya makin tinggi okupansinya harusnya makin naik omsetnya harusnya makin tinggi makanya kita lihat misalnya kayak disini betesda pantirapi itu pasti makin gini harusnya ya secara ini nah itu yang sebetulnya ya jualanku ke calon klien sih yang mau bikin rumah sakit jadi anda kalau pengen bisnis jangka panjang pilih rumah sakit kalau pengen ROI-nya cepat gitu ya di bawah 10 tahun yaudah bikin hotel aja nah cuman rumah sakit itu ada minusnya mas investasinya itu jauh lebih besar daripada misalkan kayak apa hotel gitu ya karena dia investasinya dua satu di bangunan kedua investasinya di alkesnya oh iya nah masalahnya nilainya kadang tuh bisa mirip mas bangunannya dia bangun 50 miliar alkesnya tuh bisa 40 sampai 50 miliar berat sih berat iya makanya gak semua semua apa rumah sakit bisa selengkap alkes-alkes tadi ya ada yang makanya akhirnya kita kadang ngusulinnya bangunannya ruangannya udah ada semua tapi alkesnya dia bertahan menyusulnya sesuai kemampuan dia aja dia ini kalau kembali lagi ke BPJS tadi kan sekarang jadi kue yang sangat besar sehingga banyak rumah sakit yang tanda kutip kayak memohon untuk bisa masuk gitu loh nah dengan adanya kekuasaan ini apakah terus ada syarat-syarat yang secara apa ya prosedural arsitektural itu diterapkan disitu nah ini memang menariknya jadi kan tadi kita bilang kan ada ini mas ada kementerian kesehatan ada BPJS gitu kan nah yang kuperhatiin ya ini di lapangan ya implementasinya itu yang lebih kayak bisa maksa itu yang BPJS malah BPJS jadi kalau BPJS bikin aturan baik terkait bangunan ataupun tadi misalkan apa kuota pasien gitu-gitu ya itu rumah sakit udah gak bisa nego tapi kalau yang permenkes kalau kita ikutin mas wah rumah sakit disini udah kayak di Singapura semua pasti tinggi 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 dan bagus memang bagus cuman justru tadi ternyata di lapangan gak semua klien kita mampu itu aja sih permasalahnya nah BPJS itu kamu mampu gak mampu harus bikin gini oh jadi kalau yang di pemerintah tadi tinggi tapi masih bisa nego ya kalau BPJS gak setinggi ini tapi harus harus sebenarnya bukan gak setinggi itu mas dia lebih kayak gak semuanya oh gak semuanya kayak sekarang itu yang lagi dia titik berhatiin di rawat inapnya oh gitu di rawat inap itu harus kayak gini aturannya gini di setiap kamar kamu harus ada ini ini itu gak bisa dinego bahkan ukuran misalkan kalau Mas Bondan lihat kan biasanya di rawat inap itu ada bednya ya terus ada hoardingnya oke lebar hoarding itu mas dulu tuh aku ngedesain rada bebas tuh bisa 1,8 bisa 2 meter jarak dari bed ini bednya kan dia kayak ngelilingin lebar ini itu mas itu dulu aku masih bisa 1,8 2 meter jadi kalau ruangannya 6 meter kan bisa dapet 3 bed nah sekarang dia bikin aturan BPJS itu harus 2,4 90 tambah ini 1,5 ini 1,5 pokoknya ketemunya lebarnya itu 2,4 oke itu gak bisa ditawar buktinya orang BPJSnya ke rumah sakit diukur mas ini 2 meter besok harus berubah nah permasalahan yang terjadi sekarang seluruh Indonesia adalah Mas Bondan bayangin kayak cerita aku tadi dulu aku misal bikin kamarnya lebar 6 meter oke aku bikin 2 meter kan lebih 3 ya jadi 3 kan nah begitu jadi 2,4 gak genep kan sekarang jadi kurang 1 kan kali sekian ruangan terus gimana jadi harus nambah bangunan kan nambah bangunan itu dia potensinya lagi troek lagi jadi sebenarnya pro BPJS itu 2,4 itu memang harus gitu atau minimal 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 dia kan hanya ngatur minimalnya sampai misalkan kamar mandi kamar mandi itu pintunya harus buka keluar nah kalau aku memang dari dulu di GRS kita udah ngerintis bikin itu jadi sekarang udah terbiasa itu biar gak tertahan di dalam nah cuman tadi mas di daerah gak semua gitu kan banyak banget loh yang masih buka ke dalam nah dia harus renov ubah itu nah hal-hal itu sih yang akhirnya bikin apa ya tadi ya balik lagi misal aku ke proyek rumah tinggal ya ini karena kan aku ngejalannya 2 itu kan rumah tinggal sama rumah sakit paling banyak jadi kalau rumah tinggal dia bikin rumah nih yang hubungin lagi kan bisa lama mas bisa juga gak ngubungin lagi kan kecuali mas renov nih nambah kolam renang atau apa nah aku rumah sakit dia tumbuh mas dan aku punya banyak beberapa klien yang misalnya paling aku rada apa lumayan berkesan ya itu aku punya klien pribadi dulu bukan dari GRS 2011 aku kenal dengan owner-nya dokter suami istri dari cuman dia punya ruko dua lantai itu klinik terus dia naik jadi rumah sakit ibu anak terus naik lagi jadi rumah sakit umum 100 bed sampai akhirnya di 2019 2020 dia full jadi 180 bed terus belakang itu kita bikin bangunan 11 lantai nah aku tuh senang yang gitu mas jadi ikut ikut apa pertumbuhan dia dan itu bondingnya karena aku senang waktu kita ngedesain rumah tinggal itu karena hubungannya udah gak kayak arsitek sama klien lagi kita kayak ngerasa punya temen baru bahkan beberapa klien gitu tuh kayak udah jadi sodara nah kalau aku nemenin rumah sakit yang tadi dari kecil sampai gede itu kita tuh kayak sama klien tuh udah kayak kita ngelayanin rumah tinggal itu jadi gak yang kayak antara kita sama institusinya mereka ya tapi udah kayak ya person to person aja gitu karena misalnya kita ngezoom misalnya aku ada klien gitu ngezoomnya tuh bahas proyeknya paling 15 menit 2 jamnya ngalur ngidul ngobrol apa itu kan menurutku kayak ya bentuk kita kedekatan kita dan menurutku itu yang masih aku bisa enjoy disitu sih ya jadi kita gak hanya cuman kayak bisnis tapi ya ada pertemanan atau ini disitu ya tapi untuk untuk apa owner-owner itu pasti dokter ya mas ya mayoritas ya mayoritas dokter ya cuman dulu tuh sempet bergeser mas karena tadi yang mas Boneng bilang wah kalau gitu rumah sakit menggiurkan ya jadi banyak dulu perusahaan-perusahaan yang gak ada hubungannya sama healthcare itu mau bikin rumah sakit yang paling random tuh dulu ada perusahaan handphone bukan perusahaan handphone ya ada lah kalau gue nyobain jadi distributor handphone se-indonesia itu mau bikin rumah sakit jadi gak tau akhirnya jadi kebangunan atau enggak soalnya gue udah enggak dulu sempet dia punya tanah di Bali dia mau bikin rumah sakit internasional disitu gitu terus kalau developer tuh udah banyak sih kalau developer kayak misalkan Ciputra gitu kan dia dari developer akhirnya bikin rumah sakit karena mungkin dia mikirnya yaudah daripada di komplek dia rumah sakit dari orang lain mending rumah sakitnya aja itu sampai mereka bisa dan bagus sih Ciputra termasuk yang salah satu yang bagus terus ya macam-macam sih ada perusahaan-perusahaan yang aku nyebutnya perusahaan random ya gak ada hubungan sama healthcare itu akhirnya pada bikin rumah sakit gitu memang gak gak mesti gak mesti dokter ya sebenernya ya cuman kalau aku pribadi lebih suka owner-nya dokter dan kalau bisa tuh perorangan jadi bukan yang perusahaan gede rada-rada ini sih karena kalau perorangan itu lebih tadi sih bisa lebih dapet apa hubungan pertemanannya gitu sama ya tadi kalau ya balik lagi kita kan juga arsitek mikir bisnisnya juga kan mas secara apa finansial tuh lebih liquid aja sih fungsinya lebih cepat lah akhirnya gak sampai ulang tahun gitu kan sampai ulang tahun emang ada yang sampai ulang tahun? banyak iya 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 oke emang agak maksudnya aku belajar dari pengalaman dulu di GRS jadi aku mikir yaudahlah lebih nyaman tuh ya sebenernya tergantung orangnya juga ya mas ya maksudnya dulu di GRS juga memang kalau kita klien yang besar ya nilai kontrol juga gede banget gede dan maksudnya kalau kita lihat dari itunya emang emang sangat-sangat menggiurkan juga sih cuman ya aku ukurnya dari kemampuanku pribadi sih jadi aku kayaknya aku hanya bisa handle untuk proyek-proyek skala menengah atau kecil aja lah jadi aku lebih selektifnya ke situ sama ya tadi aku gak nerima proyek pemerintah jadi kalau rumah sakit pemerintah yaudah aku tinggal calling yang lain aja deh gak sama sekali enggak kenapa ya administrasi gitu-gitulah sama takut ya itu apa bukan takut sih lebih ke kecemasan tuh kadang dia proyek udah sekian tahun ujuk-ujuk BPK-nya baru masuk ya gitu-gitu dah gak tenang aku mending yang pasti-pasti aja lah makanya akhirnya kita fokusin di swasta dan kalau bisa ownernya perorangan aja entah dia punya dokter entah dia punya kadang juga ada misalkan pengusaha tapi dia ngeganding dokter tetep kan diskusinya lebih banyak ke dokternya sih akhirnya ke direkturnya karena memang lebih tau teknis-teknisnya ya nah sejauh ini kalau yang pernah dikerjakan itu yang paling paling sulit kalau di sini sebenarnya gini sih kesulitannya itu standar mas maksudnya standar tuh mesti gitu dah jadi kalau mas Bondan perhatiin bangunan rumah sakit ya mereka mampunya misalkan punyanya segini yaudah segini dulu kan eh tiba-tiba apa secara finansial ningkat nih mulai punya dana yang lebih kan wah udah mulai melek nih kayaknya kita harus nambah kapasitas akhirnya kan beli tanah kan nah masalah beli tanah itu kan gak segampang itu jadi akhirnya beli satu kecil di belakang sebelahnya gak mau jual akhirnya beli samping yang sini jadi kadang bentuk tanahnya tuh bentuknya gak bisa kotak kadang L kadang T kadang kayak S gitu kan nah sebenarnya tantangan terberatnya paling sering di situ jadi kita gak bisa ideal ngedesainnya itu karena bentukan lahannya itu kadang wah macem-macem lah pokoknya ininya jadi emang ya di situ sih memang tantangannya di situ sih dari bentuk side-nya tadi ya iya kalau dari dari apa standar-standar yang ditentukan tadi gak ada masalah sebenarnya standar-standar aja sih maksudnya karena aku udah lama ya jadi aku ngerasanya ya gitu-gitu aja sih maksudnya ada tetap ada batas minimal yang gak bisa ditolerir kita harus penuhin tapi sisanya sih lebih ke pengembangan aja maksudnya lebih kayak aku nyesuaiin sama kemampuan owner-nya aja jadi kalau dia punya extra budget ya biasanya aku prioritasnya malah interior dulu sih mas oh kalau aku jadi aku di rumah sakit ini apa ya bentuk udah berdamai lah sama pribadi sendiri ya jadi aku ngerasain dulu kita di awal-awal tuh kayak kita berusaha bikin desain yang bisa bikin amaze orang lain bahkan sesama arsitek iya masih ada yang ada kalau nih jadi nih arsitek-arsitek sini pada bilang oh keren tapi setelah ini aku mulai nih mas kayak kayaknya gak gitu lagi lah jadi aku lebih pengen apa yang kita bikin itu bisa optimal buat keuntungannya si klien ya maksudnya tadi akhirnya lebih karena pasien itu kan paling banyak ngerasain ruang dalam kayak mas Bonan bilang kan waktu nemenin Bapak jarang kan ngeliat wah fasadnya lebih ngerasain kursinya enak wah lantainya bagus nih lebih hal-hal gitu apalagi misal kayak toilet atau misal dirawat itu masih PR banget sih aku punya banyak stok-stok foto rumah sakit assisting yang wah parah sih masih ada yang pake bat masih ada yang toilet jongkok terus udah pecah-peca keramiknya yang tak rasain tuh Bapak kan pake kursi roda ya mas ya ketika mau ke toilet di rumah sakit itu wih repot banget susah banget itu banyak hal-hal itu kan sebenarnya kita kan sebagai arsitek langsung kayak kok gini ya itu yang akhirnya aku juga mikir ya emang arsitek kita harus lebih banyak in charge disitu sama ya tadi gimana caranya kalau semuanya jadi baik hal-hal yang kayak mas Bonan rasain itu kan jadi gak terjadi seharusnya sih kalau sekarang masih ngerasain kan misal kayak di rumah sakit A yang bagus gitu ya wah enal AC dingin begitu pindah ke yang itu wah gini ya gitu kan padahal kadang ya nunggu saya misalkan dua rumah sakit itu sama-sama nerima BPJS mas ada juga yang gitu ya kok bisa ya beda gitu ya berarti kan pertanyaan gue adalah kenapa yang bagus bisa gitu iya iya betul nah itu yang sebetulnya akhirnya aku lebih banyak gitu mas jadi misalkan kita kasih foto-foto ke misalnya ada klien baru gitu yang mau bikin rumah sakit atau dia mau pengembangan dok ini dok saya punya proyek disini dalamnya gini coi 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 wah bagus pak bagus itu ini pak apa pasiennya umum enggak loh dok BPJS nya 60% kok bisa nih kok mau kadang malah kok mau kan buat BPJS seolah dibagus-bagus iya dong biar nanti pasiennya makin banyak makin nyala yaudah pak saya bikin gitu juga akhirnya kita coba meracunin gitu juga sih mas karena kalau gak disentil pakai contoh gitu ya mereka juga kayak ngerasa udahlah BPJS mah gini aja udah cukup gini aja pasiennya masih rame susah kita kalau udah kayak gitu tapi ada juga gak yang owner yang tetep kekeh seperti itu ya pasti adalah cuman tadi sih sebenarnya pada akhirnya itu gini mas aku ngamatin bahwa buat mereka rumah sakit ini kan juga kayak pride nya dia ya oh iya jadi kayak kayak kita misal sama rumah tinggal itu kan kayak kayak pencerminan klien kita untuk si rumahnya aku pengen rumahku kayak gini supaya gue bisa kasih liat orang lain aku pribadinya kayak gini jadi rumah sakit tuh tak liat juga gitu mas apalagi tadi kan klienku kan banyak yang personal bukan yang perusahaan kalau perusahaan beda cerita beda kepala-kepalanya nanti macem-macem mintanya tapi kalau dia hanya person paling suami istri asal udah klop maunya gitu udah pasti dan kebanyakan mereka pasti pengennya bagus yang sering terjadi adalah pengennya bagus-bagus begitu keluar air rabe maksudnya yang lebih murah tapi malah ini gak apa-apa kita kasih solusi aja ya dok nanti bikin gini dulu ya tapi nanti dokter kalau udah punya dana dokter bisa loh bikin kayak gini nah yang paling sering tak korbankan akhirnya fasal makanya tadi gue bilang aku udah berdamai dengan itu jadi aku mikir gak apa-apa dia mending utamain interior karena itu bisa impact-nya lebih gede buat pasien sama keluarga nanti makin dia rame income makin gede baru dia bikin fasad yang lebih baik dan gambarnya pun kita biasanya udah bikinin dia tinggal tahap berikutnya oh gitu nah kalau kayak gitu berarti produk dari studio apa mas ke mereka ya gambar D.I.D. ya mas sampai gambar D.I.D. mayoritas untuk kerjasama dengan kontraktor pembangunan nanti kita pengennya ada cuman masih kureview juga sih mas belum terlalu ini sejauh ini gimana kalau ini kita jadi basicnya kan dulu kita mau nyobain design and build ada satu proyek yang di Wonosari itu yang kita coba bikin gede kliniknya pakai design and build aku ganteng temanku mas Sani oh gitu jadi rencananya ada ada design and buildnya ya udah jalan dan terus kureview maksudnya gini apakah nanti design buildnya kita batasi skala proyeknya atau malah bisa lebih meningkat nah nanti sambil jalan aja deh ini sudah yang keberapa baru pertama kalau untuk rumah sakit ya tapi kalau dulu rumah tinggal udah banyak sih tapi yang rumah tinggal udah di stop ya mas ya ya yang tadi yang di lokasinya dimana yang pertama tadi di Wonosari di Wonosari ya rumah sakit Pelita Usada Pelita Usada ini lagi ongoing membangunan ongoing struktur udah jadi kita mulai masuk ke pekerjaan arsitekturnya sama MEP nya oh sudah target selesai kapan? sebenarnya tergantung owner ya tapi kita sih pengennya kalau bisa awal tahun depan udah operasional sih gedung barunya jadi dia nambah gedung baru oh sebenarnya sudah ada oh penambahannya dulu yang sebelumnya juga dari enggak baru gedung yang baru ini cuman aku biasanya gini mas kalau klien hubungin kita itu kan ada dua kemungkinan satu dia bikin rumah sakit baru dari nol tanah kosong dia bikin satu yang dia udah ada assistingnya terus dia udah langsung punya ide nih Pak Mario saya mau bikin gedung ini disini ya ukurannya segini nah tolong desainin nah tapi selalu aku ambil inisiatif enggak gitu jadi kita dok saya lihat dulu keseluruhan rumah sakitnya dokter nah terus nanti saya coba ngusulin kayak ide untuk mas plannya mas jadi malah kadang kita aslinya tuh dia minta langsung DED gedung tersebut tapi kita jembatani dengan kita ngajukan pekerjaan mas plan dulu jadi di mas plan itu aku berharap owner bisa punya bayangan bahwa oh nanti 10 tahun lagi rumah sakitnya bisa kayak gini loh nah nanti kan dia bisa ngeliat sendiri kan oh ternyata ide ku untuk bikin gedung ini kurang bagus ya di awal ya mending bangun yang ini dulu ya nah itu yang pengen kita ini mas jadi misalkan awalnya dia mau bikin gedung klinik terus berubah jadi oh yaudah mas ternyata bagusan bikin perawat inap atau renovasi apa dulu gitu karena tadi dengan gitu yang kita kejarkan ini mas apa strategi BPJSnya itu mas endingnya kesitu lagi sih tapi mereka mau ya mas kadang ada yang owner yang yang kegeh ya pokoknya saya minta tolong aja ya sudah gak usah yang lain-lain ini aja ada juga yang kayak gitu ada tapi gini ya aku bersyukurnya orang udah banyak kenal kita spesialis disitu dan paling apa ya paling paling aku kebantunya ya begitu kita kasih portfolio dengan portfolio sekian rumah sakit itu kan owner juga kayak oh nih orang punya pengalaman disitu tapi dulu awal aku ngerasain mas di garis itu kayak apalagi itu masih kecil gitu masih ini ketemu klien pasti udah sepuh-sepuh kan ya dimarahin aja pernah sih maksudnya udah gak usah ngeyel kamu ikutin saya aja gitu ya apalagi non-sew kan dokter-dokter itu menurutku pribadi yang unik ya maksudnya nah itu memang kesulitan juga sih mas jadi kita sebagai arsitek ngelayanin dokter itu juga gampang-gampang susah gak semua mau ya dan bisa karena yang perlu kita lakukan tuh kayak ngedengerin beliaunya gitu kan kan banyak kan kadang kita arsitek punya egonya juga kan enggak dong harus gini ya berantem tuh pernah sih maksudnya kejadian dulu tuh ada yang sompeannya udah gak mau lagi apa ngerjain proyek itu lagi ya banyak sih yang kes-kes kayak gitu ya tapi banyak pengalaman sekarang udah banyak ini ya dokter-dokter yang yang bukan manet ya tapi lebih enak kerjasamanya ya gak ya saya rasa itu di desain bangunan apapun kayaknya sama aja ya mas ya apalagi yang owner-nya banyak ya banyak kepala ya itu ripet banget itu kayak aku kan udah sebenarnya udah seleksi kan mas pengennya yang perorangan tapi ternyata perorangan itu keluarga jadi ada bapaknya ada ibunya anak-anaknya dokter nah yang masalah itu yang ngejalanin itu anak-anaknya yang minta aku datang itu anak-anaknya jadi bapak ibunya kan gak tau ini siapa nih Mario gak jelas ini terus begitu kita presentasi kan belum baru kita berapa saat udah ah gak setuju ya aduh cuman aku kan ya udah pengalaman ya udah ngalamin tuh iya bu gak apa-apa gini ibu gimana maunya udah dini pelan-pelan pelan-pelan ya lama-lama ya luluh juga ya udah serah lah kalian mau dibikin gimana emang seninya disitu mas jadi kadang ngadepin beliau-beliau itu juga menurut gue ya gampang-gampang susah juga sih memang ya apa ya kalau kita gak kebiasa ya lumayan sih agak apa ya egonya pasti kena sih wah kok barunya aja udah langsung misalkan lu dibilang gak setuju jadi ya pintar-pintar aja lah jalanin seru juga ya kalau yang sudah dikerjakan jalanin yang paling jauh dimana mas paling jauh kalau kalau dulu di GRS banyak sih mas cuma kalau setelah aku fokus di studio MOM ini Kalimantan balik Banjarmasin 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 ada terus di Sumatera Selatan di Musibanyuasin oh Pekanbaru ada terus Sulawesi itu ada di Toraja juga ada omongin Toraja itu sih Toraja ya kalau dari Jogja ya dari Jogja ya kita disini itu sampai ke pembangunan juga saya tuisi terus nah aku tuh gini mas ya mungkin ini agak beda ya sama teman-teman jadi kan tadi aku berusaha ngasih solusi buat para klien kita dia bisa dapet apa ya produk yang maksimal tapi mungkin dengan budget yang yang optimal gitu kan jadi aku memang penawaranku tuh gak pernah sampai ke ini mas pengawasan pelaksanaan jadi aku bikin tuh hanya perencanaan aja tapi aku cerita di awal kalau mau ditemenin sampai pelaksanaan nanti kita pisah kontraknya oke nah itu biasanya kita paling ngitungnya berdasarkan apa biaya kita untuk perjalanan ke sana estimasi berapa terus paling misalnya kita estimasi sebulan sekali gitu ya kali range waktu pembangunan misalkan 12 bulan atau 15 bulan yaudah dari situ aja sih untuk ini tapi aku selalu ini karena kan kalau kita lihat standar IAI kan harusnya sampai pengawasan berkala kan nah cuman aku punya strategi aku cut sampai di DED aja sih DED sampai aku nemenin dia ngurus PBG nah dan di penawaranku tuh selalu sebisa mungkin biaya karena proyek kita kan gak ada yang di Jogja mayoritas jadi biaya perjalanan itu kita modelnya reimburse aja oh gitu jadi bebas menurut gue itu lebih fair aja sih dia mau ngundang kita 10 kali ya mau gue kalau hanya sekali sisanya zoom juga gak masalah jadi enak gitu gak ngebebanin mereka mereka tinggal ngukur kemampuan mereka aja karena kayak kita ke Toraja itu PP mungkin bisa 6-7 juta sendiri kan tiket aja dulu sempat ada yang mau ini kita tuh ke Sorong jadi dia ada klinik dia mau bikin rumah sakit aku lihat di travel loka aja ongkosnya bisa 1 orang bisa berapa ya 10 juta ya aku fair aja kan dok kalau saya kesana segini dok gimana dok sedangkan ya mohon maaf proyek ini kan skalanya belum terlalu gede takutnya nanti biaya saya bulat balik sama fee-nya aja mungkin gedean biaya bulat balik jadi waktu itu sempat sepakat yaudah mas sekali aja kesana pas awal sisanya kita ngezoom gak masalah tinggal dokter nyamannya gimana aja lebih enak kayak gitu sebenarnya gak mau bebanin mereka ya tapi juga dengan zoom tadi pekerjaan juga bisa dilaksanakan secara optimal sebenarnya sih kalau sekarang udah enak ya gak salah sih maksudku memang yang jadi poin apa krusialnya itu hanya di dimensi lahan itu sumbernya bisa kita minta dari gambar sertifikat BPN itu tapi sebenarnya endingnya sih kita pengen tetap dari klien meng-hire surveyor untuk pengukuran topografi sama soil test kan pasti butuh kan nah paling disitu aja sih mas ininya apa problemnya tapi semua semua pasti pake itu kan dari ownernya soalnya bangunannya hampir di atas dua lantai semua jadi pasti akan pake itu yang paling agak sulit kalau ini karena tadi kan aku biasa di awal ngusulin master plan jadi kan aku harus punya gambar keseluruhan rumah sakit dan seringkali mereka gak punya nah itu gimana ya aku harus ngirim tim kalau yang yang jauh sih ya kadang berdua kadang aku sendiri iya repot banget itu kalau kayak nge-trace ulang kayak kita dulu pernah di di Bandung sama di Jakarta itu berempat repot banget itu kalau gak ada 2 hari kok bisa mereka gak ada gambarnya ya ya gitu kan karena dulu banyak ini mas kayak modelnya pake desain and build pake kontraktor terus kadang mereka gak punya ini ya gak dikasih ada yang gak dikasih ada yang pernah dikasih tapi gak tau dimana barangnya data udah gak ada ini sebenernya perlu-perlu adanya edukasi ke klien ya kalau bekerja sama dengan baik arsitek maupun kontraktor gambar itu kan merupakan ini ya wajib wajib diberikan gitu dan di aku pun dari dulu pertama tahun berapa ya 2009 ya bahkan klien GRS tuh kadang masih ada yang hubungin aku mas Pak Mario dulu kan yang gambar apa proyek kita walaupun aku udah resign kan nah kadang mereka masih minta masih punya gak file yang dulu masih kiri jadi emang menurutku data itu penting itu dan itu sebetulnya bagian dari layanan kita ke klien juga termasuk kayak kemarin rumah tinggal terus dulu bangunnya 2013 11 tahun lalu mas aku mau beli batu kerikil buat di kamar mandiku dulu mas Mario beli berapa cari notanya ketemu itu pas bejolnya cuman aku emang ini mas dokumentasi itu aku rada rada tertib sih jadi berusaha ya walaupun hal-hal apa receh gitu ya tapi sebisa mungkin aku ngerasain itu penting sih suatu saat kita apa kayak misalkan oh dulu ya apalagi yang rumah-rumah tinggal gitu kan ada aja kan mas dulu semua resapannya dimana waduh gimana lagi lihat foto-fotonya iya 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 bener nah apa namanya kalau tadi kan mas sudah berpengalaman dari awal dulu kalau mungkin pesan-pesan dari seorang mas Mario untuk mahasiswa atau yang sudah lulus nantinya jika kepingin untuk berpraktik di di apa namanya bidang rumah sakit ya laman rumah sakit itu gimana iya sebenarnya paling ya kayak hal yang lain maksudnya kalau kita mau pelajarin sesuatu ya paling gampang ya ada gurunya ada gurunya iya itu paling cepat sih paling cepat at least kalaupun dia gak punya guru secara langsung gini ya dia paling gak dia punya sumber yang dia bisa pelajarin makanya aku dulu kan aku sempat punya apa website itu kan mas nah itu kan dulu kan lebih ke proyek rumah tinggal kan nah terus lama vakum kan ini aku lagi coba apa ya nge-upload nge-upload lagi sih tapi malah tak fokusin ke rumah sakit karena aku mikir ya someday kalau kita udah gak ada ya aku tinggal sisa itu kan jadi harapanku dengan apa yang ku sharing itu orang paling gak bisa ngeliat dan belajar disitu aja gitu walaupun gak ketemu langsung ya dia bisa liat oh bikin denah ini kayak gini ya ruangannya ini ini gitu jadi ada yang bisa tak ceritain dari semua proyek rumah sakit itu paling gak dari gambar-gambar itu mereka bisa pelajarin dari situ pengen kursi gitu jadi intinya ya terutama yang di daerah sih ya terutama yang di daerah itu saat mereka ketemu klien rumah sakit atau klinik gitu ya paling kecil ya paling gak coba berani nerima dulu dan jujuran aja gitu maksudnya mending tapi saya belum pernah loh tapi saya mau belajar saya mau liat ini dan biasanya dokter juga pasti akan paham sih maksudnya dia lebih suka nerima yang itu daripada tau-tau wah ini apa bangunannya nanti gini-gini 10 miliar ya apa sih kok belum apa-apa udah ngomongin uang padahal sebetulnya jangan lupa dokter-dokter itu kan tadi gue bilang dia pribadi yang unik dan pasti basicnya kemampuan akademisnya sangat bagus kan makanya dia bisa jadi dokter apalagi dokter spesialis jadi justru jangan diajak ngobrol yang berbau-bau yang apa ya kayak dangkal gitu kan tapi kalau kita ajak pendekatannya dari sisi apa desain dok ini dok ada contoh rumah sakit yang bagus kayak gini nah itu dia lebih suka jadi kayak bahasanya lebih nyambung gitu sih jadi aku berharap ke depannya lebih banyak arsitek yang mau terjun di desain apa rumah sakit ini sih mas kalau arsitek yang yang sudah lulus ya mas tapi kalau yang belum lulus ada gak apa namanya ya sebenarnya buat rumah sakit itu yakin jarang yang tertarik sih mas iya iya karena gue bilang gini ya rumah sakit itu gak enaknya budget bangunnya gede iya iya kan tapi pengeluaran terbesarnya dari biaya bangun itu sebenarnya paling gede di MEP-nya jadi akhirnya tadi kita sebagai arsitek tuh kayak dipaksa untuk menahan diri buat explore desain yang wah-wah dan rumah sakit gak bisa kan dibikin desain dekonstruksi kita suka mau dilip-lip sana gak bisa ada ada standarisasi yang harus kita ini dan kalau aku apalagi penekannya kan efisiensi ya jadi ya hampir pasti bentuk bangunannya itu geometrinya kota-kota gitu supaya di dalam itu lebih ke apa ruang-ruang itu lebih efisien rasio per bednya lebih kecil supaya investasi si onernya gak terlalu besar gitu nah kalau mahasiswa ya aku lihat sih kebanyakan pasti gak tertarik disitu kecuali memang dari kampusnya ya orientasinya memperkenalkan kesitu ya kayak kemarin ada kerjasama dengan UNISA itu contoh bagus sih karena ya tak kenal maka tak sayang tadi aku aja kan masuk ke GRS itu kan gimana ya dibilang kepaksa ya iya karena dulu mindsetku cuman aku lulus orangtuaku nyuruh pulang ke Lampung nah sedangkan aku pengennya tetap jadi orang Jogja gitu kan terus ada GRS Bukalowongan yaudah begitu masuk lah sakit gak punya pengalaman sama sekali kan jadi ya keceplung gak sengaja juga disitu cuman ternyata setelah kita jalanin ya ya mungkin kalau buat mahasiswa gak nyampe kesana tapi buat kita yang udah lulus sebetulnya ini mas yang menarik itu dari ceritaku yang di awal itu kan itu membuktikan bahwa di era COVID itu kan era terberat kita ya sedunia kan yang suruh itu cuman dua mas satu pendidikan kedua kesehatan gak ada kan sekolah tutup kan gak ada SPP jalan terus kan walaupun kita gak masuk ya anaknya ya gak mungkin ditutup kan kita hampir dua tahun loh anak-anak itu ngezoom kan online ya online juga dan kita masih bayar SPP full loh full gak ada pengurangan dan kita masih mau bayar kan maksudku kan konyol kan cuman ya tadi saking kita ngerasa bahwa itu gak bisa di nego lagi kan jadi menurutku ke depannya udah terbukti bahwa bisnis yang paling survive itu menurutku dua itu pendidikan sama kesehatan makanya kalau kita arsitek yang mau terjun di arsitektur pendidikan sama kesehatan ya insya Allah ke depannya potensinya bagus gak ada jeda ya semoga cuma masalahnya kalau pendidikan lebih mudah dipelajarin kan kayak bikin sekolah itu yang pengalamannya belum banyak pun masih sangat-sangat mungkin untuk langsung bisa bikin itu tapi rumah sakit memang agak stepnya agak lebih tinggi jadi memang harus ini banget sih ditekunin banget biar bisa itu oke nah ini teman-teman ya yang kalau yang dari mahasiswa mau lulus ataupun yang sudah lulus tadi tips-tipsnya seperti itu kalau kita tarik lagi ke awal banget tadi ada tips sebenarnya itu yang tadi mas Mario kerja di GRS tapi nyambi untuk mengerjakan side project di apa waktu libur ya sebenarnya enggak juga sama pulang dari kantor oh pulang dari kantor jadi dulu berapa ya 3 tahun 4 tahun awal itu ya karena aku kan setahun kerja nikah kan ya istri itu komplain udah ampun-ampun ya pulang kan pulang kadang dari GRS aja bisa malam terus akhirnya lanjut lagi aku bisa sampai jam 12 jam 1 terus pagi lagi kerja lagi 1 minggu cuma akhirnya badannya rontok asam lambung mulai naik nah ini penyakit arsitek pasti akan asam lambung pada waktunya nah ini teman-teman banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Mario dari MOM arsitek tentang bangunan rumah sakit dan ini saya rasa tidak banyak yang membahas ya di media dan seperti tadi disampaikan juga Mas Mario mau melanjutkan bikin website untuk sharing mengenai proyek rumah sakit berikut detail-detail dan sebagainya ya teman-teman nanti bisa belajar dari situ saya pun belajar dari situ dan itu luar biasa nah teman-teman semua kalau nantinya ternyata teman-teman masih ingin belajar lagi bisa ya langsung datang atau menghubungi MOM arsitek atau langsung ke Mas Mario sering juga jadi pembicara di berbagai acara seminar webinar dan sebagainya teman-teman bisa belajar dari situ lokasinya di Jogja mas ini tepatnya di mana di daerah Tridadi Sleman Tridadi Sleman dekat dengan ini ya apa pemerintahan Kabupaten Sleman kantor-kantor Pemda Sleman kantor-kantor Pemda Sleman oke teman-teman sepertinya kita akhiri untuk perbincangan kita dengan Mas Mario apabila teman-teman masih memerlukan informasi tambahan bisa tulis di kolom komentar menghubungi kami atau langsung menghubungi Mas Mario di MOM Arsitek terima kasih atas waktunya atas sharingnya yang luar biasa banget itu sangat-sangat bermanfaat semoga bala jariah selalu mengalir kepada jenengan dan sukses untuk Biro studionya MOM Arsitek terima kasih Mas Mario ya teman-teman kita ketemu di video-video yang selanjutnya terima kasih Sampai jumpa